Jadi sampai hari ini, sebenarnya amal itu akan diproduksi di bulan ini, bulan 10. Tapi karena kita terhalang pada persoalan izin antara Pandem dan Rektorat UMI untuk sementara, kita pending sampai kemudian keluar izin dari mereka. Kemarin kita sudah pernah audans ke pihak Rektor UMI. Rektor UMI sebenarnya memberi sinyal, cuman memang ini harus perlu dirapat senatkan dulu sebelum kemudian dikeluarkan izinnya. Nah, alasan dari pihak Rektorat kemarin, sebenarnya ketakutannya adalah jangan sampai film Amara ini semakin menimbulkan konflik atau setiap perayaan Amara akan membuat mahasiswa semakin anarkis. Tapi sebenarnya kita sudah menjamin bahwa di dalam film ini lebih banyak pada muatan nilai-nilai. Ada beberapa nilai-nilai historis yang kita tampilkan. Kemudian bagaimana film ini meramu, mengajak mahasiswa, supaya merayakan Amara tidak dengan cara anarkisme di jalan, tapi dengan cara yang lebih santung, lebih bijak, dengan ritual seperti malam renungan, flashback tentang kisah, peristiwa Amara itu, kenapa bisa terjadi, kenapa bisa terjadi konflik antara aparat dan mahasiswa. Itu sebenarnya yang kita mau munculkan. Nah, kemudian pihak PAMDAM sendiri, waktu kita audiens mereka, pihak PAMDAM sangat respon juga. Cuma dia menitip satu pesan, bahwa di dalam produksi film Amara nantinya, ada satu dari pihak mereka yang kemudian mengikuti proses produksi. Dan kita mengingatkan itu, bahwa silakan mengikuti proses produksi, jangan sampai katanya naskah yang kita sodorkan itu kemudian melenceng dari film. Dan saya mohon kepada rekturat PAMDAM, mohon kiranya supaya izin untuk film Amara segera dikeluarkan, karena film ini nanti akan menjadi sebuah film yang penuh historis dan memberi pelajaran bagi mahasiswa bahwa sebuah peristiwa besar seperti Amara itu terjadi karena adanya sebuah konflik antara aparat dan mahasiswa, adanya miscommunication di dalamnya, dan memang biasanya konflik terjadi karena adanya provokato. Nah, itu kita harapkan dan saya mohon supaya izin itu bisa cepat keluar dan film Amara kita buru bisa diproduksi tahun ini.